Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan pandemi COVID-19 pemaksa pasangan calon daerah di delapan kabupaten kota di Jawa Barat berinovasi saat masa kampanye. Dirinya pun mendorong agar para calon kepala daerah berkampanye secara digital untuk mencegah terjadinya kerumunan masa yang dapat mengakibatkan penularan COVID-19. Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada akhir 2020 yang masih dalam masa pandemi COVID-19 membuat para calon kepala daerah di delapan kabupaten kota di Jabar harus berinovasi saat kampanye. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan COVID-19 memaksa masyarakat melakukan segala hal dengan digital termasuk kampanye. Gubernur pun berharap para calon kepala daerah beradaptasi dengan hal tersebut. Menurut Gubernur yang akrab di Sapakang Emil, kegiatan pengumpulan masa yang berpotensi menciptakan kerumunan harus ditekan. Dengan begitu interaksi calon pasangan kepala daerah dengan calon pemilih dapat dilakukan intensif di ranah digital. Selain itu diharapkannya Pilkada dijabar kondusif dan dijaga lewat kampanye positif, artinya tidak menjatuhkan calon lain dengan membuat informasi bohong maupun menjelek-jelekan. COVID-19 ini memaksa kita sederhana lupa kuduk-kuduk dijital lain dalam beli kuduk dijital, sederhana lupa dijital termasuk yang namanya lantapannya juga. Jadi silahkan adaptasi baru hindari potensi, karena potensi COVID-192 terdapat 8 daerah dijabar yang menggelar pilkada serentak 2020, yakni Kebupaten Pangendaran, Kebupaten Tasikmalaya, Kebupaten Indramayu, Kebupaten Bandung, Kebupaten Sukabumi, Kebupaten Karawang, Kebupaten Cianjur, dan Kota Depok. Budi Hartati, Bandung TV